Sejumlah drama mewarnai kemenangan Timnas Indonesia atas Timor Leste pada laga uji coba yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dita, Bali, Kamis 27 Januari 2022, malam WIB. Masuk dalam agenda FIFA Matchday, Timnas Indonesia sukses menggasak abis Timor Leste dengan skor 4-1. Kemenangan mutlak ini meneruskan dominasi skuad Garuda atas sang lawan, maklum di level senior. Kedua kesebelasan sudah bertemu sebanyak 4 kali. Dari catatan head-to-head tersebut, Timnas Indonesia selalu meraih kemenangan atas Timor Leste. Praktif, laga melawan kreitas BKK ini menjadi kemenangan kelima bagi skuad tempur Tim Taeyong. Namun siapa sangka, laga ini nyaris menjadi blunder dan malah pesaka bagi seorang Tim Taeyong. Ya, Timor Leste sempat membuat pendukung Timnas Indonesia senam jantung. Hilomeno dan kolega mampu mencetak gol terlebih dahulu melalui kreitas 43. Timor Leste bahkan memiliki kesempatan untuk menggandakan keunggulan di penghujung babak pertama. Namun kegemilangan super Timnas Indonesia, Syahrul Fadila berhasil menahan sepatan 12 yard yang dieksekusi Mauzimo. Timnas Indonesia baru berhasil melakukan comeback di 45 menit kedua. Empat gol dihasilkan skuad Garuda melalui risiko Tambuaya. Penalti teratama Arhan dan dua gol bunyi diri dari Hilomeno dan Mendonco dan Silva. Pelati asal Korea Selatan itu menyebut Timor Leste sebagai tim yang kurang bagus. Maaf, jujur Timor Leste tidak terlalu bagus. Saya menonton permainan mereka di piala AFR. Terang Sin Taeyong, dikutuk dari Youtube PSSI. Komentar yang terkesan menginggir ini dilengkarkan guru taktik timnas Indonesia pralaga melawan kreitas BKK. Namun pada kenyataannya, Sin dikebutkan permainan Noting Duluth dari Timor Leste. Andai skuad Garuda tak bisa membalikkan kedudukan atas ketertinggalan gol babak pertama, maka komentar Sin Taeyong menjadi penjata makantuan. Terlepas dari ini, sejumlah fakta menarik mengiringi kemenangan timnas Indonesia atas Timor Leste. Dirangkum dari berbagai sumber. Suat Garuda asuhan Sin Taeyong sukses menghiasi kemenangan mereka dengan drama comeback. Timor Leste terlebih dahulu mencatat gol di menit 43, melalui kreitas. Gol tunggalnya ini bahkan bertahan hingga babak pertama usai. Namun siapa sangka, timnas Indonesia mampu bangkit dan tampil menggila di babak kedua. Dalam turun waktu 45 menit, Garuda sukses membukukan 4 gol melalui Riki Tambuaya. Penalti Pratama Arhan, Maung Dual mendonca da Silva dan gol bunuh diri Kilomeno. Timor Leste sejatinya memiliki peluang untuk mencatat 2 gol di babak pertama. Adalah Maung Timo yang memiliki kesempatan tersebut melalui tembakan 12-yan. Namun sayang, eksekusi pemain Timor Leste ini berhasil digagalkan oleh kiper timnas Indonesia, Syahrul Fadila. Ya, timnas Indonesia boleh saja menang mutlak atas sang lawan. Namun lagi-lagi yang menjadi sorotan adalah tajilini serang tim asuhan Sin Taeyong ini. Maklum, 2 dari 4 gol yang dimiliki Evan Dimas BKK berasal dari pemain yang berposisi bukan striker. Pratama Arhan ialah pemain yang mengemban tugas sebagai fullback alias pilar pertahanan. Sedangkan Riki Tambuaya adalah gelandang bertahan yang menjalankan tugas sebagai box-to-box. Menjadi tanda tanya besar mengapalini penyerangan skuad Garuda lagi-lagi tampil tumpul. Masalah ini sudah lama dikeluhkan Sin Taeyong pada padularan piala AFS 2021 lalu. Terima kasih telah menonton!